Baik, selamat bertemu kembali. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan beberapa kritikan, masukan kepada kelompok 10. Kelompok 10 ini terdiri dari Benita, Yemima, Isabella, Alex, dan Luki. Ini, topiknya adalah etika moral. Nah, setelah saya membaca makalah kelompok 10 ini, saya memberikan beberapa catatan-catatan. Yang pertama, saya menemukan banyak kesalahan penulisan. Misalnya, begini. Kalimat, dalam satu kalimat itu selalu panjang. Ya, dan tanpa bahasa, kita enggak tahu mana pokok kalimat, kapan titik, kapan koma, dan setelah titik itu harusnya kan huruf besar. itu yang pertama, menyangkut penulisan makalah. Menyangkut penulisan makalah. Yang kedua, buku-buku yang digunakan masih sangat sederhana. Misalnya, itu dibuktikan dengan misalnya footnote 11 dan footnote 33. Jadi, ini catatan awal menyangkut penulisan makalah. konsubensinya tentu sudah tahu ya. Nah, catatan penting menyangkut topik etika moral ini, yang pertama adalah, kepada kelompok, ini ringan mungkin, yaitu di halaman 2 paragraf 2, ada kata fakultas. Harusnya kan cukup dibuat sebuah atau sekolah tinggi, teologi, bukan fakultas. Yang kedua, di halaman 2, rumusan masalah yang dibuat oleh kelompok ini tidak sinkron dengan subjudul. Nah, karena apa? Kan sebetulnya bagaimana korelasi antara ibadah dan kasus pencurian. Nah, rumusan masalah yang dibuat oleh kelompok itu tidak nyambung dia dengan subjudul yang dibuat. Nah, itu saya lihat sangat jelas dan sangat utara. Nah, yang ketiga, pada halaman 3 paragraf 2, tentang definisi etika. Definisi etika itu, kelompok harusnya membuat, itu dikutip dari buku apa. Ya, tapi tidak ada, tidak ada sebuah referensi yang digunakan oleh kelompok. Ya, yang berikutnya yang keempat, di halaman 4 paragraf ketiga, kelompok menyimpulkan bahwa moral itu memiliki pengertian yang sama dengan kesusilaan. Apa maksudnya ini? Dan apakah tepat kesimpulan itu? Ya, kelompok, diperhatikan saja dulu, nanti ditolong menjawab semua. Yang kelima, kelompok ada memberi pengertian moral menurut Immanuel Khan. Antara moral dan kewajiban. dikatakan di situ, kewajiban yang menjadi tolok ukur tindakan seseorang. Nah, dalam konteks masalah yang bagaimana, yang dimaksudkan oleh Immanuel Khan, yang dipahami oleh kelompok. dan saya melihat uraya tentang moral menurut Immanuel Khan, itu lebih panjang urayanya daripada pembahasan atau analisa kelompok. Nah, begini, ini yang selalu menjadi kelemahan bahwa makalah itu akhirnya deskriptif. Padahal kan harusnya pembahasan, analisa terhadap masalah itu harusnya lebih banyak lah dari informasi-informasi deskriptif. Itu yang kelima. Nanti di pertanyaan lima tadi kan ada pertanyaan, nanti silakan jawab. Yang keenam, pada saat pembahasan kelompok atau analisa kelompok, kelompok menyebutkan bahwa pencurian itu terjadi tergantung orangnya. Nah, ini selalu bahasa-bahasa ini tergantung orangnya. Nah, saya mau bertanya, lalu bagaimana etika moral itu menjadi landasan teori makalah ini? Itu digunakan. bagaimana etika moral yang dipahami oleh kelompok itu digunakan di dalam pembahasan masalah. Nah, ini yang saya lihat kurang dimanfaatkan. Jadi, sudah dimulaikan deskriptif tentang moral dan seterusnya, tapi tidak dimanfaatkan. Sehingga cenderung menyeterhanakan masalah. Makanya ada pernyataan, kesimpulan kelompok dalam pembahasan masalah ini bahwa pencurian itu terjadi tergantung orangnya. Nah, kalau semua masalah tergantung orangnya, lalu kita mau ngapain ini? Nah, kan tentu harusnya bagaimana kelompok membahas ketidaksinkronan ini antara rutinitas ibadah dengan kasus pencurian. Kan itu yang mau dilihat. Kok ibadahnya gencar, tapi kasus pencuriannya gencar juga. yang ketujuh halaman dua belas kelompok ada mengutip jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi kelompok ada menyebutkan seolah-olah teks itu ingin mengatakan agar kita menjauh dari dunia ini. Ini apa maksudnya? Tolong dijelaskan supaya hati-hati di dalam melakukan hermonetik terhadap teks. Jadi tolong dijelaskan kalau ada perkataan jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini itu berarti menurut kelompok agar kita menjauh dari dunia ini. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan pada halaman dua belas saya mau bertanya apa arti menyenangkan hati Allah? Footnote 33 apa artinya itu menyenangkan hati Allah? Mungkin kelompok punya penjelasan sendiri dengan kata itu. Ya tolong dijelaskan bagaimana menyenangkan apa yang dimaksudkan dan bagaimana itu menyenangkan hati Allah. yang terakhir yang kesembilan kelompok menurut saya bukan melihat masalah korelasi antara ibadah dengan pencurian belum melihat. Seharusnya kelompok itu dapat melakukan kajian kritis sehingga tahu apa yang menjadi penyebab mengapa tidak ada korelasi mengapa tidak ada hubungan antara intensifnya ibadah dan intensif pencurian menyenangkan ya kan itu yang harus dicari mengapa kok tidak ada dampak harusnya kan kalau sudah intensif ibadah dalam satu hari kemudian kok ini juga kasus pencurian kok meningkat gitu tolong apakah kelompok tidak melihat ini sebenarnya dimana ini akar masalah apa penyebabnya sehingga kelompok bisa mengetahui mencoba mengusulkan ini loh masalahnya dan inilah semacam etika moral yang ingin dibangun di dalam masalah ini tolong kelompok silahkan memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan saya peserta kuliah yang lain tidak usah dulu bertanya kepada kelompok nanti setelah saya menyajikan presentasi saya silahkan yang pertama bertanya kepada saya dan setelah selesai bertanyalah kepada kelompok berikan semua pertanyaan di bawah channel youtube saya ini kiranya Tuhan menjaga kesehatan kita semua kalian semua sehat-sehat dan Tuhan berserta kita Tuhan omegati terima kasih selamat menikmati